Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Salam Petani Maju Bersama Alhamdulillah ya Hari ini saya bisa pegang kamera Bisa pegang HP lah Buat ngamerain dokumentasi tanaman bawang merah saya Yang usianya ini 10 HST ya Bibitan 50 kg tajuk Tajuk K.Y. dari Mas Hendy Ini bibitan Usianya ini bibitan simpanan ya Pokoknya labuan 1 lah Jadi udah Ini pakai bibitan 1 ini Yang tadi kontenin saya mau panen ini Ini bibitan 1 juga ya Kelebihan kekurangannya seperti apa ya Saya jelasin sesuai fakta di lapangan yang saya tanam Ini kelebihan bibit simpanan tua ya Lebuan 1 kan udah usianya berapa bulan ya Ada 7 bulan lebih lah Kalau sekarang yang punyanya juga Mas Hendy itu Di gudangnya sudah gak ada dari bulan kemarin ya Ini saya baru bisa ketanam sekarang Kekurangan kelebihannya pakai bibitan tua ini Pertumbuhannya apik ya Langsung biur di usia 3-4 hari itu udah tumbuh Ini usia 10 hari aja Sudah kelihatan Mulai apik ya Bagus lah seperti itu Tetapi kekurangannya itu Daunnya tipis ya Tipis Karena usia mungkin Umbinya itu Kayanya apa ya Umbinya itu mulai tipis lah Mulai kempes seperti itu Jadi Keadaan si nutrisi di Umbi itu Mungkin Buat pasokan tanamannya itu Mungkin-mungkin ya Seperti itu Prediksi saya itu kurang Jadi Bisa ke efek daunnya itu Tipis Seperti itu Ini melihat kondisi Yang punya saya ya Seperti itu Tapi apik pertumbuhnya Tinggal kita nanti ke depannya Poles-poles aja ya Pertebal daun lah Karena ini menjelang Masuk musim Hujan Seperti itu Ini Air juga ini Sudah mulai Banyak ya Kemarin hujan Sampai setengahnya itu Air Bukan dari irigasi Itu dari atas ya Mulai Ada air Jadi kita Alhamdulillah ya Bisa tertolong lah Seperti itu Kemarin kekeringan Sekali nyiram Biasanya Kalau air seperti ini Setok banyak Lahan segini Ini Sebelas Guludan 50 kilo Bibitan Itu bisa Dua kali penyiraman ya Dibagi setengah-setengah Ini membawa Seperingkel berapalah Kira-kira Satu Dua 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 Saya bisa Bawa Paling Cuma Dua 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 Karena langsam Airnya itu kalau di Bawah setengah gas itu Tekor Kalau langsam itu masih Bisa keluar lah seperti itu sumur bor saya ya Jadi alhamdulillah Masih bisa Bertahan tanaman Di kemarin kekurangan air Seperti itu karena disini Bukan sawah irigasi ya Tapi tak ada hujan Nah yang parah ini yang disini kasihan Kemarin tapi alhamdulillah bisa Menghasilkan umbi yang maksimal lah Seperti itu Karena ini tanamnya saya Nggak sempat-sempetin karena takutnya yang ini Kekurangan air kemarin jadi Resikonya kita undur Tanamnya nggak bisa bareng ya Karena mungkin lahan Sogini ini lahan bibitan satu Kintal 30 kilo itu air Yang tidak mencukupi saya Dihawatirkan ini kekurangan air kemarin Harusnya kemarin Saya rencana ini pas ini Usia 25 hari Ini bisa tanam seperti itu Tapi saya undur Karena takutnya Mengganggu Tanaman yang ini Karena kekurangan air Tetapi Kelebihannya seperti itu Bisa Mencukupi air Kekurangannya itu mungkin Hama ya Tapi jangan takut Ini saya lahan di bawang merah Di lahan minoritas Jadi Takutnya kan Hama berpindah dari sini ke situ Habis panen Yang dikhawatirkan seperti itu Mudah-mudahan tidak Karena kalau penanganan jamur Di sini masih Tergolong Saya Bisa atasin lah Bukan mampu ya Saya bisa atasin Seperti itu Kemarin juga ini Kena embun Dipucuk Ini dari usia 40 hari Bisa pertahanin Sampai panen Tidak Merambat Ke Bawah ya Seperti ini nih Ini daun tua ya Alah kebawah sama umbinya Ini Daun tua Kemarin parah-parah ya Kena Embun Bulu apa Gimana ini Pokoknya Jamur Setengah Awal langsung serentak Seperti Ini Karena Kabut sangat tebal ya Musim kemarau Debal Satu hari Dua hari Langsung Kuning Seperti ini Tapi saya pertahanin Supaya ini bisa kering Kemarin kan putih Putih seperti lenyeh-lenyeh Seperti itu Pertahanin Sampai bisa kering Tidak merembet lagi Sampai ke bawah Alhamdulillah ya Seperti itu Masih Tergolong Bisa mampu Ngatasin lah Seperti itu Bisa ngatasin jamur Kalau Di ulat Kemarin Ulat memang musim kemarau ini Banyak lah Ibaratnya Kalau ulat kan Mayoritas sama padi juga Itu hampir sama ya Kapar yang putih itu Itu sama juga Di padi juga Menyerang lah Seperti itu Menyerang Padi maupun Bawang merah itu Sama Sama ya Kaparnya itu putih Terbang-terbang Kesini Kepadi Kesini Mungkin Netesinnya di bawang Atau di padi Sama saja Kalau itu Jadi Tidak ada Berpengaruhnya Karena disini Mayoritas padi Jadi Saya bereniin tanam Ini mau panen Ini tanam Mudah-mudahan Saya bisa ngatasin Hama-hama tersebut ya Mungkin Hama sini bisa Bindah ke padi Kalau kaper Kalau jamur mungkin Irigasi ini Buangnya Kesana Jadi Lahan Yang baru tanam ini Irigasi buangnya Kesana Arahnya Jadi Tidak akan Beresiko lah Beresiko Jamur yang Ini misalkan Moler Apa bagaimana Ke Got Terus Jamurnya merambat Ke lahan Seperti Sebelahnya itu Mungkin bisa Bidiminel Karena lahan yang Tanam duluan itu Lahan yang Buang air Seperti itu Kondisinya Ini Ini juga kan air Mengalir Dari sini Terus ke Sana Tetapi karena Saya tanam Bebang merah Saya di lahan Minoritas Tetap Saya tidak Menggunakan Air Got Sini Saya menggunakan Sumurbor Yang Disaring lah Seperti itu Pipa Sumurbor Jadi ngambil Airnya yang Di bawah Yang kedalaman 9 meter Seperti itu Jadi mungkin Tersaring Karena apa Resiko saya Ini Tanim padi Di Irigasi air Ini dari Seberang sana Itu Kemarin Takutnya Disana Pake Obat Herbisida Buat padi Misalkan Tigol Ataupun Aliplus Dicampur Pupuk Tanam Tabi Padi Yang Tetangga Seperti itu Ditebar Di lahan Buat Pupuk Sama Herbisida Aliplus Terus Airnya Dirigasi Lompatnya Turun Kesini Terus Ininya Saya siraman Ke bawang Alah Hancur Itu Mungkin Seperti itu Resiko Tanam Padi Di minoritas Lahan Mayoritas Padi Seperti itu Makanya Minimalisir Kalau hujan Juga Kalau padi Masih kecil Ataupun bagaimana Itu Resiko Seperti itu Saya usahain Musim hujan Juga Pasti pakai Splinker Penyiraman Saya pakai Splinker Seperti itu Resiko Itu Resiko Karena kita Tanam Bawang merah Itu Lumayan Modalnya Gede Jadi Air Juga Harus Sangat Diperhatikan Seperti itu Kalau di Lahan Mayoritas Air Sini Bisa Digunain Soalnya Tidak ada Yang Obat Herbisida Dari Tanaman Padi Seperti itu Karena Saya Hampir Seperti ini Sumbur Bornya Jadi Casing Ini Saya Rapat Ambil Airnya Yang Benar Benar Di Dalam 9 Meter Jadi Tidak Dikasih Lubang Seperti ini Jadi Ini Murni Saya Tanam Ini Ngambil Pipa ini Langsung Dari Air Bawah Jadi Air Yang Sini Tidak Bisa Masuk Sini Kecuali Meresap Kedalam Kesaring Sama Sata Yang Yang Saya Ceritain Seperti itu Itu Ya Mungkin Saya Bahas Disini Untuk Pengetahuan Teman-teman Supaya Yang Saya Apa Ilmu Saya Yang Punya Punya Ilmu Saya Ibaratnya Kan Yang Saya Punya Bisa Saya Amalkan Bisa Saya Bagi Ke Rekan-rekan Seperti itu Biar Rekan-rekan Yang Pemula Khususnya Pemula Bisa Tanam Bawang Merah Sesuai Apa Yang Diharapkan Seperti itu Mungkin Durasi Ya Udah 10 Menit Biasanya Saya Bikin 10 Menit Tidak Lebih Alhamdulillah Seperti ini Sekian Saya Tutup Kalau Ada Yang Mau Tanyain Tulis Saja Di Kolom Komentar Seperti Itu Informasikan Nanti Saya Akan Balas Chat Satu Persatu Dari Kolom Komentar Seperti itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh